Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel JustInfo Pada video kali ini saya ingin membahas rangkaian amplifier dengan menggunakan GFET Rangkaian penguat transistor dapat dibuat menggunakan transistor bipolar atau BGT atau transistor efek medan atau FET Transistor efek medan memiliki keunggulan dibandingkan transistor bipolar karena memiliki impendasi input yang sangat tinggi dengan output noise yang rendah sehingga ideal digunakan dalam rangkaian penguat yang memiliki sinyal input yang sangat kecil Jinis transistor efek medan yang bisa digunakan adalah tipe GFET atau MOSFET Dalam video ini kita akan membahas rangkaian amplifier dengan menggunakan GFET Rangkaian amplifier dengan GFET mempunyai beberapa konfigurasi yaitu Common Source, Common Drain atau Source Follower dan Common Gate Ketiga konfigurasi penguat GFET ini sesuai dengan konfigurasi Common Emitter Common Collector atau Emitter Follower dan Common Base pada rangkaian yang menggunakan transistor bipolar Dalam video ini kita akan membahas penguat GFET dengan konfigurasi Common Source Karena konfigurasi ini yang paling banyak digunakan Sebelum kita membahas rangkaian amplifier dengan menggunakan GFET Kita coba dulu lihat perbandingan GFET dengan BGT atau Bipolar Junction Transistor Jadi untuk kaki-kakinya kalau GFET itu kaki gate ini sama dengan kaki basis transistor bipolar Kaki drain ini sama dengan kaki kolektor, kaki source ini sama dengan kaki emitter Lalu tegangan di gate ini simbolnya VG dan untuk tegangan di basis itu simbolnya VB Lalu tegangan di kaki drain ini simbolnya VDD dan tegangan di kaki kolektor adalah VCC Harus di kaki drain ini simbolnya ID sedangkan harus di kolektor simbolnya adalah IC Berikut adalah rangkaian amplifier dengan menggunakan GFET dengan konfigurasi Common Source Jadi disini inputnya, nanti inputnya melalui kapasitor C1 lalu masuk ke kaki gate Outputnya ada di kaki drain R1 dan R2 ini sebagai membagi tegangan bias untuk kaki gate Lalu RD ini sebagai resistor beban Sedangkan resistor RS dan kapasitor TS ini sebagai penstabil Rangkaian ini menggunakan GFET channel N Tetapi rangkaian ini juga bisa menggunakan fosfet dengan channel N yang setara Tegangan gate atau VG dibias melalui jaringan pembagi tegangan yang dipasang oleh resistor R1 dan R2 Dan dibiaskan untuk beroperasi dalam wilayah saturasi yang setara dengan wilayah aktif transistor bipolar Tidak seperti rangkaian transistor bipolar GFET hampir tidak membutuhkan arus gate input yang memungkinkan gate diperlakukan sebagai rangkaian terbuka Tegangan gate negatif dan source diperlukan untuk memodulasi atau mengontrol arus pembuangan Tegangan negatif ini dapat diberikan dengan membias dari tegangan catu daya terpisah Atau dengan pengaturan bias sendiri selama arus stabil mengalir melalui GFET Bahkan ketika tidak ada sinyal input dan VG mempertahankan bias balik dari gate source Bias disediakan dari jaringan pembagi tegangan yang memungkinkan sinyal input menghasilkan penurunan dan kenaikan tegangan di gate pada sinyal sinus yodal Berikut adalah rumus tegangan bias VG VG sama dengan VDD dikali R2 dibagi R1 ditambah R1 Sama dengan VDD dikali R2 dibagi R1 ditambah R2 Persamaan ini hanya menentukan rasio resistor R1 dan R2 Tetapi untuk memanfaatkan impedansi input GFET yang sangat tinggi Serta mengurangi disipasi daya di dalam rangkaian Kita perlu membuat nilai resistor ini setinggi mungkin Dengan nilai dalam urutan 1Mohm hingga 10Mohm Sinyal input atau VN diterapkan antara terminal gate dan ground Dengan nilai tegangan gate yang konstan diterapkan GFET beroperasi dalam nilai ohmic yang bertindak seperti perangkat resistif linier Sirkuit pembuangan berisi resistor beban RD Tegangan keluaran VOD dikembangkan melintasi resistensi beban ini Efisiensi penguangan GFET common source dapat ditingkatkan dengan penambahkan resistor RS Resistor RS ini juga digunakan untuk mengatur titik Q Ketika GFET diaktifkan sepenuhnya ON Penurunan tegangan sama dengan RS dikali ID Dikembangkan di resistor ini meningkatkan tegangan terminal source di atas low-volt Penurunan tegangan melintasi RS ini Karena arus pembuangan memberikan kondisi bias balik yang diperlukan melintasi resistor gate R2 Secara efektif menghasilkan umpan balik negatif Jadi untuk menjaga agar sambungan gate source bias mundur Tegangan sumber VS harus lebih tinggi dari tegangan gate Oleh karena itu tegangan source menggunakan rumus ini VS sama dengan ID dikali RS sama dengan VG dikurangi VGS Kemudian arus drain atau ID juga sama dengan arus source ID sama dengan VS dibagi RS Atau sama dengan VDD dibagi RD ditambah RS Rangkaian bias pembagi tegangan ini meningkatkan stabilitas rangkaian penguangan GFET common source Saat diumpankan dari suplai DC tunggal dibandingkan dengan rangkaian bias tegangan tetap Kedua resistor RS dan kapasitor bypass source pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan resistor emitter dan kapasitor dalam rangkaian penguat transistor bipolar common emitter Yaitu untuk memberikan stabilitas yang baik dan menjaga pengurangan hilangnya penguatan tegangan Namun harga yang harus dibayar untuk tegangan gate adalah bahwa lebih banyak tegangan supply yang diturunkan pada RS Nilai dalam parat kapasitor bypass source umumnya cukup tinggi di atas 100 mikro parat dan akan tertolarisasi Ini memberikan kapasitor nilai impedansi yang jauh lebih kecil Kurang dari 10% dari nilai transkonduktansi atau GM Yaitu koefisien transfer yang mewakili penguatan perangkat Pada frekuensi tinggi kapasitor bypass pada dasarnya bertindak sebagai contracting Dan sumbernya akan segera efektif terhubung langsung ke ground Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika anda nilai video ini bermanfaat Silahkan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, dan share